Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh dan soleha kelas 4 Hari ini kita akan mempelajari soal-soal PAT keleipa kelas 4 Tahun yang lalu Mudah-mudahan ada yang keluar di tahun ini Mari kita lihat Nomor 1 Pada peristiwa yang ditunjukkan oleh gambar di atas Terjadi perubahan energi dari Ini peristiwa fotosintesis Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil Digunakan untuk proses fotosintesis Dirubah menjadi energi kimia Jawabannya adalah B Nomor 2 Kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar di atas Menggunakan energi yang berasal dari Jadi orang-orang ini sedang melakukan perpalingan tarik tambang Sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup Karena mereka mempelajari energinya Berasal dari makanan dan minuman Nomor 3 Bentuk energi yang paling banyak digunakan dalam rumah tangga adalah Dari rumah tangga Sementara ini adalah Dibanyak digunakan energi listrik Listrik Nomor 4 Penghematan penggunaan energi listrik yang tepat Dapat ditunjukkan pada tabel nomor Nomor 2 Mematikan televisi Dan nomor 3 Menggunakan lampu save energi Nomor 5 Manfaat energi matahari bagi manusia Ditunjukkan oleh tabel Pada nomor Mengeringkan biji-bijian Dan mengeringkan baju 2 dan 4 PLTP Pembangkit listrik tenaga panas bumi Blah-blah-blah Kelebihan dan kekurangan Pembangkit listrik tenaga panas bumi Yang sesuai berdasarkan teks di atas adalah Jadi katanya kelebihannya itu Biaya operasi reksional lebih murah Sedangkan biaya investasi lebih besar Kita lihat Jawabannya adalah C Nomor 7 Contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya adalah Jawabannya adalah Center Nomor 8 Manfaat energi gerak akibat pengaruh udara dalam bidang aerodinamika adalah Pada roket balon Nomor 9 Photoshell adalah alat untuk menangkap dan menyimpan energi panas matahari Nomor 10 Penggunaan energi nuklir merupakan energi alternatif yang menguntungkan Kita lihat Nomor 1 Menghasilkan energi yang sangat besar Nomor 2 Tidak menyebabkan pencemaran udara Nomor 5 Ramah lingkungan 11 Sumber bunyi pada alat musik yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah Dawai Alat indah yang berfungsi untuk membedakan bunyi adalah Alat telinga B Untuk menyesuaikan dana pada nada pada alat musik gitar Maka kita harus memutar tombol di ujung gitar Memetiknya sambil mendengarkan bunyi yang dihasilkan 14 Seruling ditiup Gitar dipetik 15 Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz adalah infrasonic C Contohnya adalah anjing dan gajah 16 Apabila frekuensi adalah jumlah getaran yang mampu menghasilkan dalam waktu 1 detik Frekuensi mempengaruhi tinggi rendah bunyi Makin besar frekuensi tinggi bunyi yang dihasilkan semakin tinggi Amplitudo penyimpanan maksimal Mempengaruhi kuat lemahnya bunyi Makin besar amplitudo bunyi makin kuat Kita lihat Amplitudo adalah kuat Ah salah Amplitudo kuat Frekuensi tinggi rendahnya bunyi Betul Jawabannya adalah B 17 Gambar yang menunjukkan bunyi dapat merambat melalui benda padat adalah tetoskop 18 Karpet berguna untuk meredam bunyi pantu Gaung 19 Bunyi dapat dipantulkan dalam bidang kesehatan adalah Alat USG Ultrasonografi C 20 Bagian telinga yang berguna untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga ke otak adalah C 21 21 Perhatikan gambar Jadi ini bunyi tampak diwakili oleh 400 sampai 700 nanometer 22 22 Sinar cahaya tidak tampak adalah sinar inframerah, sinar ultraviolet, gamma, sinar X Berarti jawabannya adalah A 23 23 Percobaan cahaya dapat diuraikan Diuraikan berarti terjadinya pelangi Ini ditunjukkan oleh B Ini balon ya Ada warna-warnanya 24 Apa sih gunanya cermin cembung pada kaca spion untuk memperluas pandangan di belakang 25 Bagian mata untuk melindungi mata dari air dan keringat adalah alis 26 Menerima bayangan benda yang dipokuskan oleh linsa adalah retina 27 Di sini dijelaskan tentang pres biopi Pres biopi itu apa sih Penurunan penglihatan pada jarak dekat yang dialami orang tua Gangguan mata di mana bayangan dari linsa jatuhnya di depan retina Sehingga orang tidak bisa melihat jauh Namanya adalah miopi Rabun senja ditolong dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A Rabun senja itu kalau sudah sore-sore kayak buta Alat optik pada gambar disini namanya periskop untuk melihat permukaan Apa Keadaan laut di permukaan kapal selam Apa sih alasan manusia membiarkan sapi untuk menghasilkan susu dan membajak sawah 32 Hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak dan dibudidayakan 33 Proses pembentukan minyak bumi yang tepat adalah terbentuk dari hewan yang mati dan terkubur selama juta tahun di dasar laut 34 Bahan baku pembuatan ban adalah karet 35 yang mana nih pembuatan ikan modern Yang atas biasa aja ya dijemur Nah ini yang B nih pakai opan Yang C juga dikukus Yang ini di asap Jadi jawabannya adalah B Jadi ikan dari mulai ditangkap Turun-turun di pelabuhan udah dikemas Kaleng-kaleng Hasil penyulingan minyak bumi adalah Aptur, solar, dan asfal 2, 4, dan 5 B Pencala alam yang disebabkan oleh penggunulan hutan adalah Banjir Air tidak bisa diserap di Perbukitan, Bupunjur, Bogor, Puncak, Cianjur Sehingga banjir di Jakarta Keuntungan tindakan ribuisasi hutan bakau Hutan bakau kan di pantai Jadi mencegah abrasi pantai Menangkap ikan dengan pukat harimau Dapat merusak sumber daya alam Di lingkungan laut Karena dapat membunuh ikan-ikan kecil Upaya untuk merestarikan lingkungan Akibat pertambangan terbuka Yang tepat adalah melakukan pengolahan limba tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan Setelah kegiatan pertambangan selesai Oke sampai disini dulu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh